Oke, what's up guys semua teman-teman gue, teman-teman manusia abdan Sekarang balik lagi sama gue manusia abdan Gue bakal langsung aja Anggapin apa yang Jokowi katakan Di saat dia dilontarkan pertanyaan oleh Najwa Syihat Oke teman-teman, langsung saja kita nonton videonya sekarang Let's go Kemkes memang terbatas datanya Jadi kita memang belum bisa menghasilkan aplikasi data yang sangat lengkap Atau yang terbuka, itu memang salah satu kendala saat ini Tapi kita udah berusaha untuk melakukannya Salah satunya dalam Covid itu Dan besok akan ada tanda-tanda MOU untuk membuka datanya Jadi kita mengarahkan banyak tenaga kerja Baik dari sisi BPP, BPD maupun dari militer Polisi untuk mengendiri data Di seluruh nanti langsung konek ke aplikasi Langsung ke seluruh Indonesia Jadi itu salah satu yang akan dilakukan Jadi data yang selama ini ada itu Masih banyak data yang tertutupi gitu Betul, masih banyak yang tertutupi Karena pertama kan masih banyak Ada hal-hal misalnya orang yang Banyak masyarakat yang belum tahu Banyak yang dibunuh dan sebagainya Itu salah satu kendalanya Tapi kita akan sedang berusaha keras untuk melakukan Karena ini banyak ada di tempakar itu Sudah bersekusi keras untuk bagaimana ini bisa terobjet Ikatan Dokter Indonesia menyebut Angka kematian Covid-19 yang dilaporkan pemerintah Belum menunjukkan angka real di lapangan Sesungguhnya angka-angka itu jauh lebih tinggi Apa jawaban Presiden Joko Widodo soal kesimpang siuran data Corona ini? Bapak, satu hal yang juga kerap Bapak Presiden sampaikan Selama kita mengalami bencana non-alam ini Pak Soal transparansi data Berkali-kali saya ingat Bapak menyampaikan soal transparansi data Suatu hal yang memang dinilai sejumlah kalangan Pemerintah ini tidak terbuka terkait data-data Covid-19 Dan itu yang menyulitkan Saya menyampaikan itu karena Itu jelas intinya itu Data-datanya tidak terbuka Sementara Jokowi itu tidak terbuka sama dia Dia itu ditutupkan Ditutupkan sama dia Ditutup secara terapetnya sama Jokowi Di luar saya mendengar Bahwa apa Ucapan-ujapan bahwa Pemerintah ini tidak terbuka Tetapi kalau saya lihat Yang tidak terbuka di sebelah mana Data itu kan kita peroleh dari kabupaten, dari kota, dari provinsi Yang dikonsolidasikan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas Kata Jokowi Yang tidak terbuka sebelah mananya Ayo, sebelah mana TJN Ayo, semua perantijen yang bilang katanya Yang dibilang tertutup Sebelah mananya tertutup Jadi dia terbuka Kata Jokowi sudah terbuka Dengerin aja nih dengerin Covid Menjadi sebuah data yang sudah terkonsolidasi Kalau Apa Pengen melihat langsung lihat aja Di daerah Daerah-daerah kan sekarang ada Misalnya daerah A A .covid.go.id B .corona.go.id Mereka punya semua Apa yang tidak terbuka Apa yang tidak transparan Saya kadang-kadang gak ngerti Kita ingat Bapak Jadi Kata Jokowi Kita kalau ingin lihat langsung Lihat aja langsung ke daerahnya Misalnya Kata Jokowi Bogor Langsungnya kita ke covidnya Ke pusatnya Pusat disitu Yang megang Terdatanya Terdata Yang positif Negatif PDP ODP Daerah situ Daerah Bogor Kita harus lihat kesitu Kata pemerintah Kata Jokowi begitu Jangan ke Jokowi Lihatnya Jangan ke pemerintah Harus lihat Ke daerah masing-masing Katanya begitu Ke Bogor Tangerang Depok Tangerang Bekasi Jabodetabek Medan Sulawesi Kendari Semuanya Lihat di Intinya Kata dia Lihat di daerah masing-masing Teman-teman Daerah masing-masing Masing-masing Oke lanjut Ahan bulan lalu Sempat mengatakan Tidak semua informasi Memang disampaikan Memang bisa disampaikan Ke publik Agar tidak menimbulkan Kepanikan Tapi kemudian Minggu lalu Bapak Memerintahkan Untuk membuka Semua data Yang diperlukan ke publik Jadi apa yang Apa yang berubah Mengapa sebelumnya Bapak mengatakan Tidak perlu semua dibuka Ke publik Supaya tidak panik Tapi kemudian Sekarang menyadari Bahwa penting Untuk membuka itu Ke publik Tidak itu saya sampaikan Awal-awal Awal-awal Saat Bapak Ditemukan Pasien 01-02 Saya menyampaikan Agar hati-hati Menyampaikan Informasi-informasi Kelapangan Agar tidak membuat Masyarakat itu panik Karena kalau panik Sistem kesehatan nasional Kita tidak akan mampu Menangani ini Ketika Jokowi Katanya Kalau panik Nanti Sistem keamanan nasional Kita Indonesia Tidak akan mampu Teman-teman Katanya gitu Sistem keamanan nasional Indonesia Kalau kita panik Tidak akan mampu Menanganinya Gitu teman-teman Ketika Jokowi Tidak tahu sih Kalau kenyataan Nama ya Yuk lanjut Kalau semua orang Berbondong-bondong Ke rumah sakit Minta diperiksa Minta di tes Tidak akan mampu Negara manapun Tidak akan mampu Negara maju Yang kita lihat Sama Kan Katanya Negara manapun Tidak ada yang mampu Tidak akan ada yang mampu Tidak Tidak akan ada yang mampu Tidak akan ada yang mampu Buat tes semuanya Satu-satu-satu Tidak ada yang maju Tidak ada yang mampu Lakukan itu Itu teman-teman Manusia Abdan Oke lanjut Kepanikan masyarakat Semua pengen Ke rumah sakit Semua pengen dites Ya sistem kesehatan nasional Mereka yang sudah Sangat modern pun Juga roboh Karena tidak Tidak mampu Menangani itu Itu yang kita jaga Dari awal Sehingga saya menyampaikan Di awal-awal itu Tetapi bahwa data itu Harus transparan Itu penting Supaya apa Semua orang ngerti Dan bisa menjaga Bisa memproteksi Bagaimana Lingkungannya Siapa yang terkena Sehingga Tindakan apa yang dilakukan Sekalanya Data itu harus transparan Penting Pokoknya Semua data itu Harus secara transparan Itu bukan Sangat penting Penting sekali Kata Jokowi Harus secara transparan Semua data-datanya Tiga hal tadi Saya sampaikan Sejak awal Tes Uji secara masif Pelacakan yang agresif Dan isolasi yang ketat Saya sampaikan itu Jadi data yang transparan Sangat berhubungan Dengan itu tadi Jadi kata dia Data yang transparan Itu Sangat berhubungan Sama yang tadi Itu loh Tapi kalau dipikir-pikir Iya sih Benar juga Kata dia Kalau misalnya Kita pada panik Iya sih Nanti orang Berbondong-bondong Kurma sakit Mengetes Corona Benar juga Benar-benar Ada enggak Terus kalau misalnya Sedangkan Iya kalau misalnya Kita ke rumah sakit Sedangkan Orang di Indonesia ini Beribuan jutaan Malah Apa? Ya kan jutaan sih Ratusan juta Ke rumah sakit Antri dong Nanti disana Nanti bisa aja Ada yang positif Nanti ngantri Kan nanti posisi deket-deketan Pengen cepat-cepat duluan kan Pengen langsung Pengen Cepat-cepat Ngetes Tes corona Deket-deketan Ya itu Kemungkinan bisa kena dong Yang tadinya negatif Jadinya positif Iya benar juga sih Jangan panik Benar sih Jangan panik No no panik Kalian cukup Cucit tangan Pake hand sanitizer Eh Cucit tangan Terus gue Kemana-mana Harus bawa Hand sanitizer Atau cucit tangan Setelah melakukan hal apapun Oke teman-teman Lanjut Masih menyisakan masalah Pak Bapak memerintahkan Untuk dibuka semua Termasuk Bapak meminta Untuk dibuka PDP dan ODP Tetapi masalah terakhir Pak Maaf pertanyaan saya Masalah semua Pak Karena memang kita sudah Menghadapi masalah ini Akan saya jelaskan Kalau memang Jadi ada banyak sekali List masalah yang Akan saya jelaskan Akan saya jelaskan Kalau memang Itu Jokowi mukanya lagi bersahabat ya Habib ketawa Akan saya jelaskan Lanjut 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 Saya ingin tanyakan ke Bapak Ini Pak Angka kematian Yang disampaikan pemerintah Saat ini Belum menggambarkan Kondisi real Kasus Corona Di Indonesia Sesungguhnya Menurut Idy Lebih dari seribu orang Jadi Pernyataan ini keluar Setelah perintah Bapak Untuk membuka Supaya lebih transparan Tapi masih terjadi Kesalahpahaman Atau kesimpang siuran Informasi seperti ini Ya sebetulnya Itu mudah Sekali lagi Data yang kita Peroleh itu kan dari daerah Dari kabupaten Kota Dan provinsi Kalau memang Ada yang memiliki data itu Sampai kan aja Ke Gugus tugas Sampai kan aja Kemain kes data Yang seribu itu Ada di mana Terkena covid Atau tidak Ya karena sekarang ini Sakit apapun Yang ada di rumah sakit Kalau gejalanya Itu gejala demam Gejala panas Gejala batuk Pasti protokol Kesehatannya akan Membungkus Yang meninggali itu Dengan SOP Covid Jadi kalau memang Itu ada data Disampaikan saja Apa sih Sulitnya Katanya kalau memang Ada datanya Terus datanya udah ada Ya udah Disampaikan saja Apa sih sulitnya Apa sulitnya apa Orang padahal tinggal Sampaikan aja ya Iya sih bener Kayaknya ada pihak-pihak Yang tertentu nih Yang sengaja Setiap pihak apa ya Pihak-pihak yang Mencari keuntungan Dengan adanya ini Makan beda-beda Setiap 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 Memperkeruh Memperkeruh Saya kira tidak Seperti itu Posisi sekarang ini Bukan posisi yang mudah Jangan apa Memperkeruh Suasana Dengan hal yang Sebetulnya mudah Untuk disampaikan aja Datanya Sudah Kalau datanya itu Bener ya Pasti Di kementerian Di gugus tugas Akan Memasukkan itu Dalam Konsolidasi data Yang ada Artinya Kalau misalnya itu Bener Gugus tugas Semuanya Kementerian Eh Masih dia bakal Masukin Konsolidasi Konsolidasi Yang ada Konsolidasi Yang ada Gitu pokoknya Ya sebenarnya Jogu-jogu Dia agak sebul Loh 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 Yang kayak gitu Loh Loh Yang orang-orang Yang Yang gak Melakukan Apa Melakukan Yang gak Menyampaikan Data-data Yang sebenarnya Dia juga Agak kesel Jogu-jogu Jadi dia kan agak Kesel gitu Ya sampaikan saja Perusahaan gitu Loh Gitu gak sih ya Ya biar Masyarakat tahu juga Biar gak ada yang Salah paham Gak kesalahpahaman Biar gak ada timbul Kesalahpahaman Kan kalau timbul Kesalahpahaman Kan bahaya juga Teman-teman Masa ada kesalahpahaman Mulu Teman-teman Udah Oke teman-teman Siap dan Cukup Segitu aja ya Videonya Bukan membahas Menanggapi Pernyataan Jokowi Dari pertanyaan Yang dilontarkan Oleh Nadya Sihab Oke teman-teman Dadah See you next video Bye-bye Mwah 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 Mwah